Dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan 15 puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Kelima belas rumah sakit yang berada di berbagai wilayah itu resmi beroperasi sejak hari Kamis. Kelima belas puskesmas yang dijadikan rumah sakit tipe D meliputi 4 puskesmas di Jakarta Selatan, 4 puskesmas di Jakarta Pusat, 3 di Jakarta Utara, 2 puskesmas di Jakarta Barat, serta 2 puskesmas di Jakarta Timur. Rumah sakit tipe D bisa dimanfaatkan untuk 4 jenis penyakit dasar, termasuk untuk anak-anak, kebidanan, penyakit dalam, serta bedah. Selama ini pasien-pasien penyakit dasar selalu berobat ke rumah sakit tipe B yang nantinya akan difokuskan untuk melayani penyakit serius. Menambah jumlah tempat tidur di kelas 3, dengan adanya 15 rumah sakit ini, sekarang assisting 518 tempat tidur. Nanti dia akan menjadi 750 tempat tidur. Kedua, menahan pasien yang sederhana, tidak perlu dia harus berobat ke rumah sakit tipe B. Tidak hanya 15 puskesmas, Pemprov DKI Jakarta berencana menjadikan semua puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Sedangkan keberadaan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas akan dioperasikan di tiap kelurahan. Kesiapan puskesmas di setiap kelurahan kini menjadi sangat penting, mengingat masih banyak warga yang akan berobat ke puskesmas. Padahal, masih banyak pula puskesmas di kelurahan yang kondisinya masih belum memadai. Menurut saya sih itu setuju, karena tenaga medis itu banyak ya, banyak yang dibutuhkan. Kayak dokter atau perawat itu banyak ditempatkan di puskesmas, rumah sakit itu perlu deh. Ya, asal semuanya memadai ya, kalau menurut saya kadang puskesmas kan nggak selengkap dengan rumah sakit. Tapi karena jumlah puskesmas lebih banyak daripada rumah sakit dan dijadikan rumah sakit dengan fasilitas yang sama, kenapa nggak? Ya, kalau menurut saya puskesmas, sebagai puskesmas aja takutnya yang masyarakat kecil ini susah untuk mencari rumah sakit gitu loh. Tidak hanya terkait kelaikan puskesmas di kelurahan, kebijakan ini juga dinilai akan semakin meminimalisir fungsi puskesmas yang sejatinya sangat berperan dalam memantau kesehatan masyarakat. Sekarang sudah telanjur salah kaprah, semua daerah sudah menganggap puskesmas itu balai pengobatan. Padahal balai pengobatan itu makin lama akan makin mahal, karena sifatnya nunggu bola. Kalau ada orang sakit, baru ditangani. Apalagi dengan dijadikan di DKI ini, puskesmas malah dijadikan rumah sakit. Jadi memang konsepnya cuma mengobati, menunggu bola. Dan itu akan makin lama makin mahal, biayanya buat rakyat, buat pemerintah juga. Tidak hanya sekedar menyembuhkan penyakit, fungsi puskesmas seharusnya juga bisa fokus pada langkah-langkah untuk menyehatkan masyarakat. Dengan cara itu jumlah warga yang menjadi pasien di rumah sakit akan bisa terminimalisir. Tim Liputan, Trans7.